Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah melaksanakan tes wawancara terhadap 311 calon anggota panitia pemilihan kecamatan atau PPK Pemilu 2024 yang lolos tes berbasis komputer. Komisioner KPU Temanggung Bidang Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM Henry Sofian mengatakan seleksi wawancara dimulai tanggal 11 hingga 13 Desember dan akan diambil 5 orang terpilih untuk menjadi anggota PPK di setiap kecamatan. Sehingga Kabupaten Temanggung total akan merekrut sebanyak 100 orang PPK. Henry menyebutkan tes wawancara tersebut meliputi teknis penyelenggaraan kepemiluan, rekam jejak para calon, hingga pengalaman yang berkaitan dengan organisasi. Selain itu ada juga terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dari 311 peserta itu, masing-masing kecamatan akan kita ambil 5 orang. Jadi anggota PPK Pemilu 2024 untuk setiap kecamatan itu ada 5 orang. Dengan demikian 5 x 20 kecamatan jadi 100 orang. Dalam proses wawancara PPK Pemilu 2024 ini, juga diterapkan sistem yang menggunakan perangkat teknologi informasi. Sehingga para peserta yang sedang berhalangan, seperti sedang melahirkan dan izin karena sakit, bisa dilakukan wawancara melalui dari. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih.